Intro Ya kembali lagi di pengen siaran, pengen-pengen, pengen perkasa Pengen A-A-A-A Kita pengen perkasa karena kita sudah bersama pakar seksolog kita sebutnya Ini adalah Dr. Boyka Halo Dr. Boyka Apa kabar semuanya Langsung aja saya mau Mau apa? Mau perkasa Mau ngapain? Kalau ketemu saya bisa mengkonsul Banyak ini titipan pertanyaan dari kru semua disini Oh titipan, oke oke Onani sehat apa engga? Onani sehat Udah terjawab ya sebenarnya Tunggu dulu, yang belum kawin Asa engga berlebihan kayak minum obat Misalnya sehari tiga kali Oh itu berlebihan Karena kan sperma diproduksi tiga hari Penuh kantong sperma dikeluarkan oke Seminggu dua kali oke Tapi kalo sampe tiap hari Karena kebanyakan nonton blue film Karena ternyata kebanyakan nonton yang begitu-begituan Akhirnya kepengen terus begitu Kamu bisa sakit deh tahan tubuhnya menurun Oke Dan gampang kena Covid jadinya Bagus ya Bener Maka hati-hati buat temen Gara-gara VPN sekarang banyak yang gratis Udah berpul kopong Covid jadi Memang harus dikeluarin berarti Harus dikeluarkan Karena beberapa penelitian menunjukkan juga Kalo sudah menikah ya Oke Kalo sudah menikah itu dengan hubungan suami istri Karena juga kita takut nih Orang-orang yang kebiasaan onaninya terlalu sering Itu ketika dia udah nikah sama istrinya gak terlalu doyan Dia lebih doyan dengan tangannya Jadi kawin sama tangan bukan kawin sama perempuan Tapi kalo onani tiga kali itu sehari terlalu banyak Kalo dia berhubungan sama istri sepuluh kali sehari Kalo itu kalo misalnya onani kan penggunakan tangan tidak ada perasaan Kalo dengan suami istri juga Kalo terlalu banyak juga tetep saja Tetep saja Tetep saja Karena Satu kali melakukan hubungan seks Dikeluarkan energi sekitar 150 kalori sampai 200 kalori Anda bisa bayangkan kalo 10 kali 2000 kalori yang kita makan aja kan Berapa Jadi lemes Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa konsentrasi Kemudian juga akhirnya kita tidak produktif dalam bekerja Pantesan kalo abis kita Itu lapar Ya Tapi jadinya juga orang yang begitu lapernya gak seimbang Karena dia yang rasa lapar makannya banyak Akhirnya jadi gemuk juga Oh gitu Jadi harus kita curigain ya Ya Ada temen yang makannya banyak Ya makannya banyak Lumput ya lumput Kita main dirumahnya dia baru keluar kamar langsung lapar Memang efeknya apa? Ini dokter Boikyo kalo sperma gak dikeluarin tuh Pertama dia ada yang namanya kan ketika sperma keluarkan gak cuma sperma doang Ada kelenjar-kelenjar lain terutama kelenjar prostat yang menghidupi untuk makanan daripada sperma itu Ya nah ketika dikeluarkan itu nanti si prostatnya sendiri akan mengempis Kalo dikeluarkan Bersama dengan sperma ya Kemudian diproduksi lagi si testis dan si prostat dan kelenjar lainnya juga memproduksi lagi Kalo gak dikeluarkan dia akhirnya bengkak 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 Dan terjadilah apa yang disebut seringkali ya sebagai dianggap sebagai penyebab Daripada pembengkakan prostat terutama pada pria-pria berusia 50 tahun keatas Katanya ada teori yang mengatakan bahwa ada dehidroandrosteron yang diproduksi oleh si prostat tersebut Yang mengakibatkan prostatnya akhirnya bengkak Karena kurang begitu Makanya kalo kita melihat orang-orang kena prostat selain karena usia Biasanya kita kaitkan juga dengan kurangnya melakukan hubungan seksual Atau dia juga bandel bisa Terlalu bandel terinfeksi prostatnya itu juga bisa menjadi prostat yang bengkak Pantesan semenjak ibuku meninggal ayahku lama di kabar mandi Ya Itu sehat Itu sehat Itu sehat Ya ya Jadi buat temen-temen kalo kalian suka onani Dimarahin orang tua tinggal tayangin aja video ini Asal sekali lagi Asal jangan berlebihan Gitu Jadi kalo bapak aneh misalnya orang kamu nih onani terus Loh ini bagus loh pak Oh yaudah kalo gitu Wah bapaknya itu Soalnya aku juga pernah Asal jangan bapaknya dia ajakin aja sama-sama Nah ini ada berita-berita mungkin kita bisa bahas nih Nasib Tragis Kaisar Cina yang tiap malam nekat berhubungan intim dengan ribuan selirnya Ini kayaknya lebay ya Kalo seribu kayaknya harusnya meninggal Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa Kalo bisa